Mendaki gunung sekarang bukan lagi dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa petualang atau yang bergabung di komunitas atau organisasi pencinta alam Mendaki gunung sudah menjadi gaya hidup Tetapi sayangnya, semakin banyak mendaki gunung semakin banyak sampah di gunung-gunung Sampai alam, kembali bersama saya Bia Guzman di GAP Channel Berikut di materi video ini akan saya sampaikan 6 etika penting untuk para mendaki gunung Sempat alam, tentunya sudah sama-sama kita ketahui bahwa Mendaki gunung saat ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang berjiwa petualang Atau orang-orang yang memang bergabung di komunitas pencinta alam Dari siswa pencinta alam tingkat SMP atau SMA Dari mahasiswa pencinta alam tingkat perguruan tinggi Sekarang siapapun bisa mendaki gunung Karena mendaki gunung sudah menjadi industri gaya hidup Tetapi sayangnya Semakin banyak pendaki gunung Semakin ingin menjadi passion, menjadi gaya Banyak pendaki gunung Tidak menerapkan etika seorang pendaki gunung Berikut saya akan jelaskan 6 etika yang seharusnya dimiliki oleh para pendaki gunung Yang pertama Etika para pendaki gunung adalah Menghormati pendaki lain Apakah sahabat alam seorang tracker berpengalaman Atau pemula Penting untuk menghormati dan menjaga Perkan tim sahabat alam Hormati mereka Jika mereka berjalan lambat Jika mereka mudah lelah Jika mereka takut Jika mereka tidak memiliki Pengetahuan tentang Roda gigi atau Mereka sakit Jangan brengsek Karena sahabat alam Mungkin pernah Melakukan tracking beberapa kali Tetapi orang lain Mungkin baru pertama kali mengalaminya Ikuti saja Take your own claim Jika sahabat alam ingin membantu mereka Cobalah untuk membuat perjalanan mereka Menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan Sehingga mereka merasa senang Berada di gunung Dan Ingin kembali Mendaki lagi Etika yang kedua adalah Berbincang Ramah Dengan perasaan ini Berbincang dan ramah Saya tidak bermaksud untuk Sahabat alam selalu bicara Dengan para tracker Saat Mendaki Yang saya maksud adalah Sahabat alam Harus Memperkenalkan diri Setidaknya sekali Karena pada saat darurat Para tracker lain Bisa menjadi penyelamat langsung Sahabat alam Bersikap ramah Seperti berbincang tentang Keindahan Pendakian gunung yang dulu Tentang keindahan pegunungan Yang Saat ini sedang Didaki Berbagi cerita perjalanan Sahabat alam Dan Melakukannya dengan Sopan Ramah Dan Sopan Satu sama lain Siapa tahu Sahabat alam bisa Menemukan teman tracking Untuk pendakian Berikutnya Etika yang ketiga Saling membantu Sesama Saling membantu Di tempat yang jauh Dan sepi Di dalam hutan Adalah Hal terpenting Yang kita tahu Tidak ada manusia Yang bisa hidup sendiri Di dunia ini Semuanya pasti memiliki Ketergantungan Dalam keadaan Apapun Jika kita mendaki gunung sendiri Atau Kita melalui Hal Atau insiden Yang tidak Diinginkan Saat mendaki Seperti terjatuh Kekurangan makanan Logistik lainnya Atau lupa Atau lupa Membawa peralatan Penting Dalam mendaki Kita tentunya Akan Meminta bantuan Dan Membutuhkan Orang lain Atau Pendaki lain Di sekitar Kita Etika Etika keempat Yang harus Sahabat alam Sebagai pendaki gunung Diterapkan Saat Pendaki gunung Atau dimiliki oleh Sahabat alam Sebagai pendaki gunung Adalah Aturan Jalan Turun Hal ini Kelihatannya sepele Memang Beri jalan Teker Menanjak Jika sahabat alam Posisinya Sedang turun Dari gunung Misalnya Sahabat alam Pada posisi Turun gunung Sementara Kita berpasang Dengan para pendaki Lain Di Trek pendakian Yang Menanjak Atau tebing Sebaiknya Adalah Berikan Jalur Pada Sahabat alam Yang Mendaki Sementara Sahabat alam Adalah turun Jadi Sahabat alam Mohon Berhenti Sejenak Sampai Dia Melewati Jalur Tanjakan Itu Kita pakai Filosofi Seperti Sopir Truk Di jalur Trek Yang Mendaki Jalur Yang Menanjak Misalnya Sementara Jalannya Sempit Otomatis Sopir Yang Mengerti Akan Berhenti Yang Melalui Jalur Turun Mempersilahkan Mobil Atau Sopir Yang Menanjak Yang Terlebih Dahulu Untuk Lewat Karena Kenapa Posis Sobat Alam Yang Turun Itu Tidak Menahan Beban Dan Tidak Berinteraksi Dengan Otot Sementara Yang Posisinya Mendaki Di Jalur Menanjak Dia Akan Interaksi Dengan Otot Dan Menahan Beban Kembali Saya Ulas Kenapa Ini Saya Jelaskan Karena Tracker Mendaki Melawan Gravitasi Oleh Karena Itu Ia Memiliki Bidang Pandang Yang Sempit Dibandingkan Dengan Tracker Menurun Menurun Yang Memiliki Prospektif Yang Lebih Luas Di Sisi Mereka Yang Memungkinkan Mereka Untuk Dengan Mudah Melihat Apa Yang Ada Di Depan Makanya Tracker Yang Mendaki Dia Akan Fokus Pada Tracker Yang Akan Dia Pijak Ketimbang Tracker Yang Menurun Maka Dari Tracker Menurun Harus Mengalah Harus Menghargai Tracker Yang Mendaki Di Tracker Tanjakan Kembali Saya Tekankan Oleh Karena Itu Jika Sahabat Alam Yang Turun Beri Kepada Pendaki Yang Mendaki Atau Di Tracker Mendaki Ke Atas Berikut Etika Kelima Yang Harus Dimiliki Oleh Para Pendaki Gunung Adalah Labnotres Apa Itu Labnotres Tidak Membuang Sampah Sembarangan Labnotres Aturan Utamanya Adalah Tidak Membuang Sampah Sembarangan Di Daerah Pegunungan Karena Akan Sangat Sulit Dibersihkan Pada Ketinggian Seperti Itu Jadi Pastikan Sahabat Alam Tidak Merugikannya Sejak Awal Bawalah Tempat Sampah Portable Saat Mendaki Gunung Bungkus Cemilan Cepat Saji Botol Air Plastik Isu Basah Dan Lain Sebagainya Buanglah Sampah Pada Tempatnya Jika Di gunung Atau Di trek Itu Ada Tempat Pengumpulan Sampah Etika Terakhir Adalah Yang Keenam Labnotres Pesis Tidak Meninggalkan Jejak Pesis Sahabat Alam Di Tempat Sembarangan Ikuti Kebijakan Labnotres Di gunung Gunung Yang Sahabat Alam Daki Sekali lagi Ikuti Kebijakan Labnotres Untuk Membuang Sampah Di Pegunungan Kapampun Sahabat Alam Merasa Ingin Buang Air Besar Carilah Tempat Yang Jauh Dari Perkemahan Bau Pesis Menarik Hewan Liar Untuk Datang Ke Perkemahan Jangankan Jejak Pesis Bekas Cemilan Sahabat Alam Bila Dibuang Sembarangan Itu Akan Mengundang Hewan Lain Seperti Kera Tikus Dan Lain Sebagainya Atau Babi Hutan Misalnya Maka Dari Itu Bekas Kemasan Cemilan Dan Sebagainya Yang Mengandung Aroma Disimpan Baik Baik Dalam Kantong Plastik Sampah Selain Itu Tempat Tersebut Juga Harus Jauh Dari Aliran Air Karena Bakteri Di Dalamnya Akan Mencemari Air Terakhir Bawa Skop Kecil Untuk Menggali Minimal 6 Sentimeter Dan Tutup Kembali Setelah Selesai Sahabat Alam Membuang Jejak Peses Letakkan Batu Yang Berat Atau Lebih Besar Sehingga Tidak Ada Tracker Lain Atau Pendaki Lain Yang Bisa Menggalinya Atau Sengaja Atau Tidak Oke Sahabat Alam Jika Para Pendaki Gunung Memiliki Keenam Etika Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Tentunya Bukan Hanya Korelasi Antara Pendaki Dengan Alam Yang Akan Terjadi Secara Harmonis Gunung Gunung Bersih Dari Sampah Juga Terjadinya Harmonisasi Antara Para Tracker Atau Para Pendaki Gunung Saat Berkegiatan Mendaki Gunung Harmonisasi Sahabat Alam Dengan Alam Sekitar Lokasi Destinasi Gunung Yang Didaki Juga Terjadi Harmonisasi Dengan Sahabat Alam Atau Pendaki Gunung Lainnya Oke Sahabat Alam 6 Etika Tentunya Minimal Sahabat Harus Meliki Agar Pendakian Gunung Sahabat Alam Mendapatkan Ending Yang Menyenangkan Baik Sahabat Alam Sekian Materi Ini Singkat Padat Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Lainnya Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Loncengnya Agar Sahabat Alam Tidak Ketinggalan Di Materi Materi Berikutnya Di Gap Channel Saya Rudi Agus Man Bersama Gap Channel Salam Kali Bersama Jangan Ayat Bersama Lay Important sens Salam Bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton